Hai semuanya Assalamualaikum Di video kali ini Dapur Yulia membuat Sob Iga Sapi Langsung aja ya teman-teman simak videonya Sampai selesai untuk melihat Gimana cara membuat Sob Iga Sapi Ala Dapur Yulia Sebelum menonton Jangan lupa di like, komen, dan subscribe Channel Youtube Dapur Yulia Dan tekan tombol loncengnya juga ya Siapkan 500 gram Iga Sapi Sebelumnya ini sudah saya potong-potong Dan dicuci bersih Ini iganya masih yang ada tulang-tulangnya Seperti ini Lalu ini mau direbus Siapkan air di atas panci Lalu rebus Iga Sapi Direbus menggunakan api sedang Dan jangan lupa ini ditutup Sambil menunggu Iga Sapi Direbus, saya mau siapkan dulu Untuk bumbu halusnya Disini saya menggunakan 15 siung bawang merah 7 siung bawang putih 1.4 buah pala Jadi ini buah palanya sedikit aja ya Nanti ini akan kita haluskan Untuk rempahnya Disini saya menggunakan 3 buah kapulaga 1 buah bunga lawang Dan 1 buah kayu manis Lalu saya menambahkan sayuran Disini saya menggunakan 1 buah kentang ukuran besar 2 buah wortel Dan sedikit bunga kol Atau brokoli putih Untuk sayurannya ini bisa disesuaikan Dengan selera masing-masing ya 2 batang daun bawang Dan 2 batang daun seledri Ini nanti dipotong-potong Setelah bumbunya dihaluskan Lalu panaskan minyak Di atas teflon Atau di atas wajan Tumis bumbu sampai harun dan mateng Setelah bumbunya sudah harum Dan mateng Ini boleh dimatikan api kompornya Dan ini siap untuk diangkat Masukkan bumbu yang sudah ditumis sebelumnya Ke dalam rebusan iga sapi Begitu juga dengan rempah-rempahnya Kayu manis Bunga lawang dan kapulaganya Lalu ini diaduk-aduk Dan ditutup kembali Sampai bumbunya merasap Setelah kurang lebih 15 menit Dimasak kembali Buka tutupnya Lalu masukkan sayurnya Untuk sayurnya Saya masukkan wortelnya dulu Lalu ini ditutup kembali Kurang lebih wortelnya dimasak dulu Selama 2-4 menit Setelah kurang lebih 4 menit Dimasak wortelnya Lalu masukkan kentang dan brokoli putihnya Ini diaduk dulu Supaya tercampur merata Lalu ini ditutup kembali Sampai sayurnya mateng Kalau kelihatan sayurnya sudah mulai empuk Lalu masukkan 1 sendok teh gula pasir 1,5 sendok teh garam 1 sendok teh kaldu jamur Setengah sendok teh merica bubuk Lalu ini diaduk Supaya tercampur merata Dan setelah tercampur merata Ini boleh dikoreksi rasanya Kalau ada yang kurang Boleh ditambah Kalau dirasa sudah pas Lalu masukkan daun bawang dan daun seledri Yang sudah dipotong-potong Dan dicuci bersih Lalu matikan api kompornya Karena video saya saat memasukkan Daun bawang dan daun seledri Ini terhapus Jadi ini tidak ada video Untuk memasukkan daun bawang dan daun seledri Nah ini dia Sapi-iga sapinya sudah jadi Saya mau cobain makanya pakai nasi yang anget Menu ini cocok dimakan pada saat cuaca lagi panas Ataupun sedang mendung ya Selamat mencoba ya Dari resep yang saya bagikan Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video saya selanjutnya Jangan lupa di like, komen Dan subscribe channel youtube Dapur Yulia Dan tekan tombol lonceng Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya